Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut saat ini Siklon Tropis Surigae terpantau berada di Samudera Pasitik Utara Papua dan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Meski demikian, intensitas Siklon Tropis Surigae dalam 24 jam ke depan diperkirakan akan meningkat. Meski Siklon Tropis Surigae menjauh, BMKG tetap mengimbau masyarakat di wilayah Indonesia Timur agar tetap waspada. Terutama adanya dampak gelombang tinggi akibat Surigae. Gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan akan terjadi di Laut Sulawesi bagian tengah dan timur. Terairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, Terairan Kepulauan Sitaro, dan Terairan Bitung, Likupang, serta Laut Maluku, dan Terairan Sulawesi Utara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini cuaca di tanah air, langsung saja kita langsung bergabung bersama dengan rekan Sirena Graciela dan judul kamera Maxi Milanus yang saat ini sudah berada di kantor pusat BMKG. Iya, Sirena, dari informasi yang Anda dapatkan sejauh ini bagaimana perkembangan terkait dengan siklon tropis Surigae? Iya, Rolando dan juga pemiksa betul sekali bahwa saat ini dari BMKG juga telah menyatakan bahwa siklon tropis Surigae telah terbentuk dan saat ini posisinya berada di area Samudera Pasifik, tepatnya di sebelah utara dari Papua Barat. Siklon tropis Surigae ini saat ini bergerak menjauhi wilayah dari Indonesia dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam. Lalu bagaimana perkembangan dari siklon tropis Surigae ini atau prediksinya seperti apa? Langsung saja kita berbincang dengan Pak Eko Kasetio, selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim dari BMKG. Selamat siang Pak Eko, Pak Eko sebelumnya mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya apa yang disebut dengan siklon tropis Surigae ini dan dari mana asal mulanya terbentuk? Baik, siklon tropis Surigae ini merupakan pertumbuhan dari Pusat Tepanan Enda yang kemarin tumbuh di sebelah utara Papua yang merupakan pipit badai tropis. Nah, ketika sudah semakin turun tekanan udaranya di Pusat Tepanan Enda tersebut, maka akan melahir yang namanya siklon tropis Surigae. Oke Pak, lalu untuk perkembangan terkini saat ini Pak dari siklon tropis Surigae bagaimana dan juga diprediksi akan bergerak ke arah mana Pak? Untuk pergerakan siklon tropis Surigae ini bergerak ke arah barat dan barat laut, memasuki perairan timur dari Filipina dan akan terus menjauhi wilayah Indonesia. Dampaknya yang dirasakan hanya gelombang tinggi saja di sekitar perairan utara Papua Barat, kemudian sebelah utara Halmahera dan sebelah utara Sulawesi. Jadi untuk di Indonesia sendiri, di bagian wilayah utaranya, dari masyarakat juga harus mewaspadai ya Pak ya? Ya, masyarakat di sekitar perairan utara Sulawesi, Maluku dan Papua tadi perlu untuk lebih waspada terkait aktivitasnya yang dilakukan di laut. Para nelayan, para penangkap ikan yang gunakan kapal-kapal yang tidak terlalu besar, ini perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehabisan dia. Lalu Pak, untuk siklon tropis Surigae ini nantinya akan bergerak ke arah daratan juga atau hanya di lautan saja Pak sebenarnya? Dari perpantuan kami, siklon tropis Surigae ini memasuki perairan timur di Filipina, kemudian bergerak ke utara tentunya akan sebagian masuk ke daerah tamu di Filipina. Lalu untuk ke daerah wilayah utara Indonesia, siapa berarti dampaknya mungkin untuk ke daerah tamu di Filipina juga tidak terlalu sebesar dampak-dampak untuk siklon yang lainnya mungkin ya Pak? Ya, ini berbeda sekali dengan siklon tropis Surigae kemarin ya, yang memang posisinya lebih dekat ke daerah tamu di Indonesia, sehingga dampaknya untuk di garatan Indonesia saat ini baru terpantau potensi angin kencang saja di utara Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, dan Lumpur Utara ya, itu saja yang bisa dihasilkan. Oke baik Pak, kalau untuk siklon tropis Surigae ini Pak nantinya akan berpengaruh, tidak sih Pak, dengan perkembangan cuaca di daerah Jabodetabek sendiri? Ya, kalau kita analisis pergerakannya menjauh Indonesia, maka akan ada suatu fenomena yang pada satu atau dua hari ini akan clear semuanya ya, namun tetap waspada karena ada pertumbuhan pusat tekanan rendah di barat dan barat daya Sumatera, itu adalah yang menjadi poin atau titik waspadaan kita, yang tentunya ini bisa berpotensi untuk lahirnya titik badai baru. Baik Pak, terakhir Pak, apakah ada himbauan untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk wilayah utara mungkin dari Papua Barat dan juga Maluku Utara, yang mungkin nantinya akan terkena dampak dari siklon tropis Surigae ini? Ya, memang untuk dampak dari siklon tropis Surigae ini, masih yang dirasakan adalah potensi gondong tinggi dan angin kencang titik setutara ya, masyarakat di sana perlu meningkatkan waspadaan lagi, utamanya ketika berbarengan dengan fase pasang lautnya ya, ketika gelombang ini terjadi, gelombang tinggin ini terjadi, kemudian dikuti angin kencang, pas fase pasang, ini ada potensi air laut bisa masuk ke daratan, yang kita sering kenal dengan nama Banyu Basisir. Oke, baik Pak Eko, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya, tentunya ini juga diharapkan dapat memberikan waspadaan lebih bagi masyarakat. begitu Pak. Baik, terima kasih. Selamat berakhir ya, tersebaris Pak. Sama-sama. Ya, baik Pemirsa, itu tadi penjelasan langsung dari Kepala Pusat Meteorologi Maritim dari BNKG, Pak Eko Kasutio, di mana Pak Eko juga mengatakan dan menghimbau, agar masyarakat yang berada di bagian utara wilayah Indonesia, khususnya di bagian Papua Barat dan juga Maluku Utara, dapat lebih waspada terhadap gelombang tinggi, yang nantinya dapat muncul di bagian wilayah utara Indonesia. Karena kemasalahan cuaca ini juga tidak mungkin, dan diharapkan tidak dispelekan oleh masyarakat. Kembalikan dari Studio Rolando. Ya baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan judul kamera Maksimilanus, langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jakarta.